Hai kawan-kawan, perkenalkan, nama saya Laura Zulkifli, disini saya akan menjelaskan apa itu perkecambahan dan tipe-tipe perkecambahan yaitu ada hipogel dan epigel. Apa sih perkecambahan hipogel dan epigel itu? Yuk langsung saja! Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 bahasa umum. Yang pertama yaitu pengertian perkecambahan. Yang kedua, menjelaskan tipe-tipe perkecambahan. Yang ketiga, menjelaskan bagi anak proses perkecambahan yang terjadi kepada biji. Dan yang keempat, foto apa yang mendukung biji untuk melakukan proses perkecambahan. Nah teman-teman, pernah nggak sih teman-teman melihat biji yang awalnya kecil langsung menjadi tumbuhan yang besar? Nah pada kali ini kita akan membahas bagaimana biji yang awalnya biji sehingga akan menjadi tumbuhan yang besar. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih perkecambahan itu. Perkecambahan merupakan proses pertumbuhan dan pertumbangan yang terjadi kepada embryo. Yang nantinya akan menghasilkan tumbuhan kecil. Yang disebut dengan pelamuk. Setelah kita mengetahui pengertian dari perkecambahan, ternyata perkecambahan terbatas menjadi dua. Yaitu perkecambahan epigel dan perkecambahan hipogel. Perkecambahan epigel adalah perkecambahan yang terjadi di dalam atau di atas tanah. Yang mana biji tumbuh di atas tanah disebabkan atau diatibatkan hipogotil yang memanjang dari dalam tanah. Sedangkan hipogel adalah perkecambahan yang terjadi di dalam tanah. Karena hipogotil tidak begitu memanjang sehingga terdekatnya pertumbuhan dan perkembangan atau perkecambahan biji terjadi di dalam tanah. Setelah kita mengetahui tiba-tiba perkecambahan, lantas bagaimana sih proses perkecambahan itu terjadi? Nah, yang pertama, kenapa biji bisa terjadi proses perkecambahan? Karena terjadi proses imbibisi yang dilakukan oleh biji kepada air sehingga air tersebut akan memecah enzim-enzim hidrolisis yang berada di dalam biji. Setelah enzim-enzim hidrolisis terpecah, maka akan terjadi metabolisme yang terjadi pada biji. Sehingga dengan berakhirnya proses metabolisme, maka akan muncul radikula. Setelah muncul radikula, atibis tersebut dengan tumpuan kecil, maka akan terjadi proses bertumpuan terima pada tumpuan kecil tersebut. Lantas hal-hal apa saja yang bisa mendukung biji kok bisa terjadi proses perkembahan? Nah, yang pertama, yaitu biji dalam keadaan tidak dormantif atau tidak tidur atau masih aktif, enzim-enzim yang berada di latihan tersebut. Yang kedua, daya dukung lingkungan sangat membantu untuk terjadi proses perkembahan, misalkan adanya air. Yang kedua, selu mencukupi, dan yang ketiga, kelembapan, dan yang keempat, cahaya mampu untuk mendukung proses pertumbuan dan perkembangan biji. Kayaknya, kalau cuma penjelasan yang saya jelaskan, mungkin teman-teman akan kurangkan. Ada baiknya? Yuk kita simak video berikut. Semoga dalam menonton video berikut, teman-teman akan bisa lebih mahal. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!